Apakah Anda langsung tidur setelah Anda makan sahur? Jika ya, tolong segera hentikan. Karena tidur setelah Anda makan sahur akan membuat tubuh Anda semakin gendut. Halo sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Dan seperti biasa di channel ini, saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melaksingkan tubuh Anda. Tentu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil menurunkan berat badan, atau ketika saya menampingi para peserta diet mentoring, sehingga mereka berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan di video kali ini, kita akan fokus membahas bagaimana tidur setelah sahur bisa menyebabkan Anda semakin gendut, dan bisa menyebabkan Anda semakin obesitas. Tapi sebelumnya, pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru. Sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali orang yang akan memilih tidur setelah mereka makan sahur. Padahal tidur setelah makan sahur itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan oleh agama dan juga tidak dianjurkan secara kesehatan. Karena tidur setelah sahur itu sangat berbahaya. Salah satunya akan menyebabkan Anda semakin gendut, akan membuat Anda mengalami obesitas dan berbagai macam keluhan-keluhan penyakit lainnya. Tapi di video kali ini, kita akan fokus membahas bagaimana tidur setelah makan sahur bisa membuat Anda mengalami obesitas dan berat badan Anda semakin bertambah. Pertama, tidur setelah sahur akan membuat metabolisme Anda menurun. Pada saat Anda tidur, itu artinya organ-organ tubuh Anda akan beristirahat atau setidaknya kinerjanya akan menurun. Itu artinya organ pencernaan Anda tidak akan mencerna seluruh makanan yang Anda makan pada saat sahur. Dan itu artinya organ-organ Anda juga tidak akan menyerap kalori yang Anda dapatkan dari makanan pada saat Anda sahur. Nah, pada saat kalori-kalori di dalam tubuh Anda tidak diserap oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda, itu artinya tubuh Anda akan mengalami kelebihan kalori. Dan kelebihan kalori itu otomatis akan melonjakkan dan melompatkan gula di dalam darah Anda. Karena itu, pankreas kemudian akan menciptakan yang namanya hormon insulin untuk menekan gula darah. Sebagian gula darah akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam liver Anda, tapi liver Anda hanya bisa menyimpan 100 gram. Maka kelebihannya seluruhnya akan diubah menjadi lemak badan. Kedua, tidur setelah Anda makan sahur akan menyebabkan tubuh Anda melakukan proses lipogenesis. Lipogenesis berasal dari kata lipo atau lipid yang artinya adalah lemak, dan genesis itu artinya adalah pembentukan. Jadi lipogenesis adalah proses pembentukan lemak. Dan ini terjadi akibat adanya kelebihan gula di dalam darah Anda. Karena gula darah Anda tidak boleh lebih dari 125 mgdL, sementara liver Anda hanya mampu menyimpan sekitar 100 gram. Maka kelebihannya, seluruhnya akan dijadikan sebagai lemak. Nah, kalau Anda memilih tidur setelah Anda makan sahur, itu artinya Anda menyiapkan diri Anda, atau Anda mempersilahkan tubuh Anda untuk masuk ke dalam proses lipogenesis, yaitu proses di mana tubuh Anda memproduksi, menimbun, dan kemudian menyimpan lemak dalam jumlah besar. Ketiga, tidur setelah Anda makan sahur akan membuat timunan lemak di dalam tubuh Anda semakin banyak dan semakin bertambah. Nah, pada saat tubuh Anda memproduksi lemak dalam jumlah besar secara terus menerus, maka artinya tubuh Anda akan menyimpan lemak, akan menibun lemak, dan akan membuat lemak-lemak di dalam badan Anda juga akan semakin bertambah. Pada saat lemak di dalam tubuh Anda semakin bertambah, itu artinya berat badan Anda akan naik, lingkar pinggang Anda akan semakin besar, perut Anda akan semakin membucit, bokong Anda akan semakin gede, pinggang Anda akan semakin melebar, dan lain sebagainya. Itu artinya, tidur setelah Anda makan sahur memang benar-benar tidak menguntungkan, terutama untuk Anda yang sedang berdiet, untuk Anda yang ingin langsing, untuk Anda yang pengen rampik pada saat mudik lebaran nanti. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah penjelasan mengapa tidur setelah Anda makan sahur bisa membuat Anda semakin gedut. Kalau dibikin urut-urutan, pertama adalah kalau Anda tidur setelah sahur, maka organ-organ Anda akan beristirahat atau tidak optimal dalam bekerja. Itu artinya, metabolisme Anda akan menurun, sehingga kalori yang didapatkan dari makanan Anda tidak terserap dengan baik. Maka setelah itu, kelebihan kalori oleh insulin akan diubah menjadi lemah, dan lemah ini akan disimpan di bokong Anda, di perut Anda, di pinggang Anda, dan lain sebagainya. Dan semakin banyak lemah yang diproduksi oleh proses lipogenesis, semakin banyak lemah yang ditimun di perut dan di bokong Anda, itu artinya Anda semakin gede. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan sangat membantu Anda untuk memahami mengapa tidur setelah makan sahur itu tidak baik. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, Anda boleh bertanya di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang diet dan kesehatan, Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Indika Mahrendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!